Halo guys di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari XCZ dimana dia bingung ya kalau dia mau menyambungkan dari kamar atas ke modem itu yang extender buat colok ke PC juga katanya gitu jadi dia ini bingung sebenarnya kalau dia punya router-routernya itu mau disambungkan ke modem untuk meng-cover sinyal di kamar atasnya apakah dia bisa pakai wifi ataupun juga bisa kita colok kabel gitu nah dia bingung itu dicoloknya kewan-kewan atau ke mana gitu atau gimana Nah ini kita gambarkan aja berjelas misalnya disini ada modem dia modem 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 ISP ya ISP namori ISP ini bisa ada modem myorbit modemnya si siapa lagi si bisnet atau si indihome ya Nah di sini dia ada di kamar atas itu ada mau pasang router disitu Hai aneh router di kamar atas Hai router kamar atas Oke nah disini lalu di kamar atas ini dia juga eh impokan kalau disini dia mau bikin extendernya itu buat colok ke PC juga biar stabil gitu karena Wifi resipernya enggak bagus berarti kan Wifi di PC-nya itu enggak bagus jadi PC di sini ada PC lagi berarti ada PC ada PC satu di sini nah PC kamar atasnya ya PC di PC di kamar atas nah disini nah untuk PC kamar atas ini dicolok di LAN ini di Portland Hai di Portland ya colok di Portland lo di Portland Hai nah Hai nah ini yang bagian pentingnya juga ya Oke berarti di PC ke router beres ya ini bisa dicolok di Portland bisa juga nanti pakai Wifi tapi karena di PC nya Wifi resipernya jelek jadi dia pasti pakai kabel gitu nah kabelnya di colok mana di router ini colok di Portland adalah 1234 gitu biasanya ada empat kalau untuk router biasa Hai nah dari di router kamar atas ke modem itu seperti apa koneksinya gitu penyambungnya seperti apa di modem ini kan juga ada Hai pot ya ada colokan one ada juga yang lan gitu nah di modem di modem ini ke sini ini sebenarnya ada dua ada dua cara menghubungkan satu dia menggunakan wireless biasa disebut dengan Wisp 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 ya Wisp satu lagi dia menggunakan kabel menggunakan kabel kabel LAN UTP ya Nah kita cocoknya pakai apa dari modem ini ke kamar atas nah jawabannya itu sesuai dengan kondisi di lokasi gitu kalau dari kamar atas ke modem itu sinyal-sinyalnya itu bagus sinyal dari modem ini misalnya nama Wpinya Wifi utama gitu Nah itu di scan di router kamar atas itu sinyalnya dapatnya strong gitu atau very good gitu Nah itu pakai mode ini aja yang lebih simple yang ini pakai yang ini Hai Oke tapi kalau dari modem Wisp itu sinyalnya di scan di dalam router kamar atas itu sinyalnya jelek katakanlah cuma dua bar gitu ya atau good gitu nah saran saya ditarik aja kabel LAN tarik kabelan yang ini nih pakai yang opsi ini kalau sinyal yang di modem Wisp ini sinyal Wifi nya di scan di sini itu jelek gitu jeleknya berapa dua bar bar tiga bar itu tuh kategori jelek Kenapa saya bilang jelek karena nanti router disini di router kamar atas ini juga mensupport bukan hanya PC Hai karena si emas XCZ ini juga nanti pasti punya handphone kan handphone pasti koneknya kemana ya koneknya ke sini handphone konek ke sini ke router kamar atas juga sini ada sini ada HP kan ada HP ada HP HP Mas XCZ ya namanya agak rumit Nenba XCZ nah HP Mas XCZ ini pasti koneknya ke sini kalau sinyal dari router kamar atas ini ke modem Wisp ini yang dijadikan gateway nya itu jelek otomatis nanti HP nya juga jelek kualitas internetnya PC nya juga jelek kebelakang jadi jelek semua semua yang terhubung ke router kamar atas ini akan jelek koneksinya nah jadi kalau ditanya itu kontrol kemana itu di modem Wisp itu coloknya di LAN ya di modem di modem colok ke port LAN lalu di sini di sisi router kamar atas tuh coloknya di mana coloknya itu di port one nah ini di coloknya di port LAN router kamar atas colok di port one nah gitu kenapa ada colok diwan kalau dia pakai kabel LAN karena jadi yang jadi sumber internetnya itu ini pot kabelan yang dari modem gitu jadi masuk ke router ini jadilah dia sumber internet nah jadi seperti itu ya jadi apakah dia pakai kabel LAN atau pakai Wisp itu tergantung lokasi kalau sinyalnya bagus terus pakai aja Wisp sehingga kita tidak repot menarik kabelan ini kan kita nggak repot tarik ini tarik-tarik ini kan tapi kalau dia sinyalnya jelek nah inilah opsi yang paling bagus tarik kabel pakai kabel UTP ya jadi kita harus tarik kabelnya colok di port LAN port one di sini di kamar atas dicolok di port one dan di modemnya di sisi modemnya dicolok ke port LAN gitu nah nanti di modem ISP ini terkadang port LAN itu untuk internetan itu di kunci gitu terutama yang indihome ya indihome itu setahu saya tidak dicentang semua jadi nanti kalau misalnya dicolok di port lainnya nggak bisa internetan telepon aja teknisi dari indihome nya kalau pakai indihome tapi saya nggak tahu dipakai apa kalau pakai yang lain-lain biasanya enggak dikunci kalau di indihome dia dikunci harus dicentang ngetulannya baru dia bisa internetan nanti dibantu sama teknisi indihome nya juga udah beres Nah jadi seperti ini ya topologinya rancangannya lah gitu ya semoga bermanfaat dan menjawab ya pertanyaannya sampai ketemu lagi di video lainnya terima kasih Hai tadi